Selasa sesudah penampakan Tuhan, Injil Markus memberikan sebuah gambaran tentang Yesus yang mengajar orang banyak dan saat mengajar ia merasakan suatu gerak belas kasih yang mengalir dari dalam hatinya dan ia tidak bisa menunda untuk menunjukkan belas kasih itu. Apa yang terjadi ketika ada banyak orang ribuan seperti itu Yesus melihat bahwa mereka sudah kecapean dan sudah sekian lama perlu mendapatkan makanan maka ia bertanya kepada muridnya bahwa apa yang harus dilakukan. Tentu Yesus tahu apa yang harus dilakukan hanya untuk mengetahui seberapa tanggap murid-muridnya itu menanggapi pertanyaan itu maka Yesus mengajukan pertanyaan tersebut dan jawaban dari para murid cukup mengejutkan. Lebih baik orang-orang ini disuruh pulang dan mencari makanan untuk keperluan mereka sendiri tetapi sebagai respons dari Yesus jangan disuruh pulang tetapi kamu yang harus memberi makan dan mereka gelagapan tidak tahu apa yang harus diperbuat karena yang mereka miliki sangat sedikit hanya dikatakan ada lima roti dan dua ikan dua ratus dinar juga tidak cukup untuk memberi makan sekian banyak orang itu tetapi rupanya keraguan apakah dengan yang sedikit bisa mencukupkan kebutuhan orang sekian banyak itu terjawab oleh Yesus ketika Yesus mengucap syukur atas lima roti dan dua ikan itu semuanya menjadi berlimpah pesannya sangat jelas ketika Anda tergerak oleh belas kasih jangan ditunda-tunda apalagi itu berkaitan dengan memberi makan tenaga hidup kepada orang lain daya hidup jangan ditunda-tunda ketika ada gerak belas kasih untuk memberikannya dan Anda untuk bisa berbelas kasih tidak menunggu harus mempunyai banyak berlimpah tetapi sedikit ketika Anda dengan ketulusan dan kerelaan berikan itu Anda memberikan daya hidup kepada yang membutuhkan inilah pesan dari Injil Markus hari ini amin